Tutorial cara melakukan backtest EA robot Pandowolimo di grafik GORB tim frame 15 menit. Yang terlihat di video adalah grafik XAUUSD H1 atau grafik GORB tim frame 1 jam. Dipindah dulu ke M15 karena robotnya mau di backtest di tim frame M15. Kemudian pasang EA Pandowolimo ke grafik GORB M15 ini. Ini di klik MOS, kemudian klik kanan MOS, kemudian klik ETAG to ETAG. Nah, akan tampil kotak dialog, variable, dan value dari EA Pandowolimo. Sebelumnya saya beritahukan bahwa backtest robot trading GORB itu bisa di MT4 yang sebelumnya sudah login di akun real atau akun dimu. Saya lanjutkan, kemudian klik common. Kotak lowlight trading tidak perlu dicentang karena hanya akan melakukan backtest. Kemudian klik input. Nah, inputnya itu tidak perlu diubah dulu. Nanti gantinya atau mengubahnya waktu di strategi tester. Kemudian klik OK. Lihat, EA Pandowolimo sudah terpasang di grafik GORB tim frame M15. Nah, untuk melakukan backtest, itu arahkan MOS ke area grafik ini untuk mengeluarkan strategi tester. Klik kanan MOS, kemudian klik expert official, klik strategi tester. Nah, keluar strategi tester ini. Selanjutnya, ini ada nama EA-nya. Dan yang penting, use date-nya ini harus Anda cintang ya. Nah, misalkan strategi testernya sampai tanggal sekarang, yaitu 6 September 2023, kemudian mulainya dari 6 Juli 2003. Selanjutnya, visual mode ini juga harus Anda cintang. Supaya Anda nanti bisa mengatur kecepatan backtest-nya. Nah, misalkan digeser-geser gini ya. Ini bisa digeser ke sini, ke sini. Kalau sudah, pastikan periodnya M15. Nah, di sini ada expert property, bisa diklik. Nah, ini untuk mengatur misalkan jumlah deposit atau modalnya, untuk backtest itu menggunakan berapa dolar. Di sini adalah 5.000 dolar. Nah, kalau ini a consent, ini 50 dolar. Kemudian, Anda bisa mengganti value-nya ini ya. Ini yang diganti yang ini saja. Yang start, step, stock, ini tidak usah diganti. Kemudian, kalau sudah, Anda klik OK. Oke, saya beritahukan juga bahwa robot EA GOP Pandowolimo ini, trigger-nya menggunakan indikator demarker. Nah, nanti, begitu diklik OK ini, itu di grafik, GOP-nya tidak muncul indikator demarkernya. Anda harus mengeluarkan sendiri. Nah, ini langsung saja saya klik ya contohnya. Klik OK, kemudian klik Start. Nah, indikator demarkernya tidak keluar. Anda harus mengeluarkan sendiri. Caranya seperti ini. Nah, untuk parameternya indikator demarker itu 14. Sedangkan untuk levelnya, ini 0.1 untuk transaksi B dan 0.9 untuk transaksi cell. Kalau ingin menambah levelnya lagi, klik Add ini. Nah, ini hasilnya untuk backtest. Tadi modalnya Rp. 5.000, berarti balanya ini masih Rp. 3.000. Tadi belum diganti ya, yang inisial. Apa itu? Yang di strategi tester, ini saya tutup dulu. Nah, cara mengganti modalnya menjadi Rp. 5.000. Klik ini. Kemudian, testing ini diklik. Nah, ini dipilih Rp. 5.000. Nah, kalau sudah, diklik OK. Selanjutnya, klik Start. Terus demarkernya dikeluarkan. Nah, ini sudah berubah menjadi Rp. 5.000 ya. Kalau ada pertanyaan seputar robot EA Pandawalimo untuk trading di Gop Team Frame M15, Anda bisa menuliskan di kolom komentar. Sedangkan untuk request EA, untuk latihan trading otomatis, dengan modal kecil, yaitu di account send, Anda juga bisa menuliskan di kolom komentar. Bagi teman-teman yang belum punya account MT4 send untuk latihan trading otomatis, Anda bisa daftar dulu account MT4 send. Tutorialnya lihat di website www.cara-daftar-mt4.net Terima kasih.